Intro Masuk dalam doa sebelum kita memulai Pemahaman Alkitab tentang kitab ayub ini Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur bahwa Pada malam ini kami bisa berkumpul kembali tempat ini sekalipun hari hujan Tapi engkau sudah meredakan Dan kami bisa datang boleh dikatakan tanpa halangan yang terlalu berarti Dan kami mohon Tuhan supaya engkau hadir Dan kalau ada yang masih dalam perjalanan kami berdoa untuk mereka Tolong supaya mereka setepatnya bisa sampai ke tempat inginan Ikut bersama kami dan belajar teman Dan Tuhan ampun disujukan kami semua dari segala dosa Dan perlu dipimpin dengan rohmu dan sepanjang acara PEM ini Khususnya hambamu dalam menyampaikan Berikan kekuatan dan pikiran suara Berikan pengurapan, berikan kata-kata Berikan apapun yang dibutuhkan Dan lengkapi bagus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu Karena tanpa semua akan sia-sia Dan tolong kami semua dan mendengar Berikan kami kesegaran, keterbukaan, konsentrasi Dan terang Sehingga kami bisa mengerti Dan telah kami mengerti berikan kami ketundukan Biar kami percaya dan bahkan mau dan bisa Menjadi pelaku dan penanggap firman Tuhan kami juga titipkan acara tanya-tanya Tentukan Tuhan Biar kami melakukan kami yang bertanya Dan juga hambamu dalam jawab dan berkati Sehingga acara itu bisa menambahkan Apapun yang masih kurang Menuruskan yang salah mengerti Memperjelajah yang kabur dan sebagainya Tuhan kami Sadar-sadar tanpa si bekerja Kuatkan semua kami Juga listrik dan semua pelotain yang kami pakai Bahkan cuaca Kendalikan Tuhan juga tidak Ada gangguan apapun sampai seluruh acara Selesai dan bahkan kami bisa pulang Tanpa gangguan apapun Terima kasih Bapak Dalam nama di sekitar berdoa Amen Ini adalah sesion yang ke-6 Dari eksposisi kita ayuk Dan kita masuk di dalam ayuk Pasal yang ke-3 Satu sudah selesai Dua sudah selesai Sekarang bakal 3 Kita akan membaca Ayat 1 sampai dengan Ayat yang ke-26 Sesudah itu ayuk membuka mulutnya Dan mengutuki hari kelahirannya Mereka berbicara ayuk Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku Dan malam yang mengatakan Seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan Biarlah hari itu menjadi kegelapan Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya Dan janganlah cahaya terang menyinarinya Biarlah kegelapan dan kegelapan menuntut hari itu Awan gemawan menudunginya dan berhana matahari mengejutkannya Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan Ya biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan Dan tidak terdengar suara kegirangan Biarlah ia disumpai oleh para pemutuk hari Oleh mereka yang pandai membangkitkan marah lewiatan Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang Janganlah ia melihat merekamnya fajar Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku Dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan Mengapa pangkuan menerima aku Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu Jika tidak aku sekarang berbaring dan tenang Aku tertidur dan mendapat ikhtera Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi Yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya Atau bersama-sama pak pembesar-pembesar yang mempunyai emas Yang memandang rumahnya dengan perak Atau kenapa aku tidak seperti anak gogor yang disembunyikan Seperti bayi yang tidak melihat terang Disanalah orang falsif berhenti menimbulkan huru-hara Disanalah mereka yang kehabisan tenaga Mendapat istirahat Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang Mereka tidak lagi mendengar suara pengarah Disana orang kecil dan orang besar sang Dan mudah bebas daripada tuannya Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah Dan hidup kepada yang pedih hati Yang menantikan maut yang tak kunjung tiba Yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam Yang bersukaria dan bersorai-sorai dan senang Bila mereka menemukan kubur Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi Yang dikepung Allah Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku Dan keluhanku tercurah seperti air Karena yang kutakutkan Itulah yang menimpa aku Dan yang kucemaskan Itulah yang mendatangi aku Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenterangan Aku tidak mendapat istirahat Tetapi kegelisahanlah yang timbul Sebagai pendahuluan dari pasal ini Pertama sudah mulai ayub pasal 3 ini Kitab ayub berbentuk puisi Kalau kita melihat pasal 1 dan pasal 2 Ceritakan ya Tapi mulai pasal 3 berbentuk puisi Dan baru pada pasal yang terakhir Yaitu pasal 42 Kitab ayub kembali berbentuk cerita sejarah lagi Ini hal yang jelas menyorok dari Sekitar kita hanya baca Sekitar kita melihat itu yang jelas Karena ini yang kedua saudara Nah yang kedua ini yang mungkin terasa Bisa terasa aneh Ada anggapan yang mengatakan Bahwa apa yang tertulis disini Pasal 3 dan terusnya ya Sampai pasal 41 ya Bukanlah kata-kata ayub tidak persis Maupun teman-temannya Tetapi sudah disusun oleh pengarang kita ayub Siapapun diadanya Ini dari foto commentary halaman yang P53 Kalau diomong seperti ini Kita mungkin sepintas lalu Mengenyetkan dahi ya Kok aneh Bukan kata-kata ayub Bukan kata-kata temannya Dan sebagainya Mulai pasal 3 sampai dengan pasal 41 Tapi sudah disusun Diatur oleh pengarang Diatur ayub Tapi sudah ada Kalau kita mau memikir Lebih dalam sedikit saja Pandangan ini memang Sangat-sangat masuk akal Karena sudah rasanya Mustahil secara total ya Dalam semua pembicaraan ini Ayub maupun teman-temannya Terus menurut berbicara Dalam bentuk puisi Ini kan memangnya opera Atau apa gitu ya Kalau opera Atau ya film seperti Sound of Music itu ya Mereka Ngomong satu dengan yang lain Dalam bentuk nyanyian Yang kata nyaut-nyaut Dalam bentuk nyanyian lagi Nah itu Tapi ini kejadian nyata kan Betul-betul ada ayubnya Betul-betul didatangnya oleh Tiga temannya Bahkan ada satu lagi Elihu yang Disebutkan baru belakangan Jadi mereka bicara biasa mestinya ya Kalau mereka normal ya Masa ngomong puisi ini Apalagi ayub dalam Kesusahan dan pemberitaan Yang luar biasa hebat Maksudnya Kata ini orang Jawa Kok sekobre Buat puisi Dan teman-temannya Setiap kali-kali ngomong Juga puisi Nyautnya puisi Itu sama sekali Tidak masuk akal Sudah ya Dan bukan hanya Pulver Kowendri Keliatannya Francis A. Anderson Juga mempunyai pandangan Yang serupa Dan saya berikan Kutipan kata-kata Francis A. Anderson ini Ucapan-ucapannya Terlalu panjang Untuk disebut Pembicaraan Atau percakapan Atau bahkan Contoh dialog Kadang-kadang bisa Gue pasal Kadang-kadang Lebih saya kira Paling dikit Contoh pasal itu ya Tidak ada Hubungan yang cukup Di antara Ucapan-ucapan itu Untuk memungkinkan Kita melancar Argumentasinya Secara logis Di dalam hal ini Dan dalam Bentuk puisi Penyusunan Atau pengaturan Buatan Adalah Sangat jelas Pasti Diatur Mereka Tidak ngomongnya Seperti ini Tapi mengapa Diatur seperti ini Terus-terus saya Tidak ngerti Kenapa Kalau tidak ditulis Apa adanya Tidak Kenapa Kalau tidak Jika ada impuisi Saya tidak Habis pikir Tapi Jelas Omongannya Dia ini Sangat Sangat masuk akal Sangat logis Bahkan Sangat Tidak logis Kalau Mereka Betul-betul Dicara Dalam Betul puisi Wajahnya Dua pasal Dua pasal Jawabnya Dua pasal Mana mungkin Itu sama sekali Tidak masuk akal Jadi jelas Ini semua Sudah disusun Diatur Secara Buatan Jadi bukan Kata-kata Persis Yang dituliskan Alasannya Apa Saya tidak Ngerti Kalau kita Masuk Dalam Poin Yang ketiga Tentang Diskusi Antara Ayub Dan Teman-temannya Mulai Pasal Tiga Ini Ada Komentar Sebagai Berikut Lagi-lagi Saya ambil Dari Francis Anderson Yang berkata Demikian Secara Tidak Langsung Ditunjukkan Bahwa Ada penonton Atau Pendengar Jadi Memang Seperti Opera Ngomong-ngomong Gini Dia harapkan Ada orang Yang Membaca Menonton Jadi ada penonton Atau pendengar Itu Inval Implicitnya Ada Pembicara Tidak Sedang Berusaha Untuk Meyakinkan Satu Terhadap Yang Lain Bahkan Pada saat Mereka Sedang Berbicara Satu Terhadap Yang Lain Jadi Perhatikan Ini Pembicara Tidak Sedang Berusaha Untuk Meyakinkan Satu Terhadap Yang Lain Bahkan Saat Mereka Sedang Berbicara Satu Terhadap Yang Lain Inilah Sebabnya Mengapa Seringkali Sukar Untuk Menemukan Hubungan Antara Satu Pembicaraan Dengan Pembicaraan Berikutnya Ini Sebabnya Mengapa Sukar Untuk Melajak Kemajuan Dalam Penemuan Kebenaran Pada Saat Argumentasi Berlanjut Mereka Berbicara Seperti Ayub Tentang Allah Ayub Juga Berbicara Tentang Allah Dan Kadang-kadang Ia Berbicara Kepada Mereka Tetapi Banyak Dari Ucapan Ayub Yang Ada Dalam Arah Yang Sepenuhnya Berbeda Ayub Bukan Berargumentasi Tentang Hal Tentu Ia Sedang Mencoba Untuk Mengerti Pengalamannya Kadang-kadang Karnanya Ia Sering Berbicara Kepada Dirinya Sendiri Bergumul Dalam Pikirannya Ia Juga Sedang Berusaha Mempertahankan Gorong Buka Atau Memulihkan Atau Membalikan Gorong Tetuk Persahabatannya Yang hilang Dengan Allah Karena itu Ia Berulang-ulang Berulang-ulang Ia berseru Atau Memohon Kepada Allah Kata-kata Ini Ya Memang Saya Sudah Membahas Dan Saya Tidak Tahu Membahas Berapa Sampai Mungkin 3 4 Kotba Lagi Dan Lalu Terhenti Tapi Tadi Waktu Membahas Ulang Atau Membahasa Ulang Terus Terus Bagian Ini Membuat Saya Agak Males Untuk Membahas Kitab Ayub Terus Ini Pasti Membingungkan Luar Biasa Karena Hal-hal Model Seperti Ini Jadi Bayangkan Mereka Berbicara Pada Ayub Tentang Allah Ayub Juga Berbicara Tentang Allah Dan Kadang-kadang Ia berbicara Pada Mereka Terlebih Banyak Dari Ucapan Ayub Yang ada Dalam Allah Yang Seperlu Yang Berbeda Jadi Mereka Ngomong Nanti Jawab Jadi Nggak Alu Ayub Bukan Mengerti Pengalamannya Karena Ia sering Berbicara Pada Dia Sendiri Bergumul Dalam Pikirannya Ia juga Berusaha Untuk Mempertahankan Atau Memulihkan Atau Mengabalikan Persahabatannya Hilang Dengan Allah Karena Itu Ia berulang Ia berseru Atau Memohon Pada Allah Ini Juga Kebenar Juga Sukar Keliatannya Hubungan Satu Dari Sukar Nggak Tau Nanti Bagaimana Pokoknya Sementara Melihat Seperti Ini Rasanya Betul Betul Ini Kitab Yang Akan Sangat Sukar Untuk Dibahas Dan Yang Pasti Tidak Mungkin Bisa Dibahas Ayat Per Ayat Satu 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 Kita Tidak Akan Memungkinkan Ini Yang Saya Bicarakan Dalam Poin Keempat Poin Keempat Dalam Pembahasan Untuk Pusisi Ini Saya Tidak Akan Membahas Ayat Per Ayat Seperti Biasanya Karena Nanti Sudah Lihat Penguntukan Hari Kelahiran Tadak Bola Balik Berulang Ulang Tidak Cuma Satu Kali Ngomong Lagi Ngomong Lagi Dalam Tata Temanya Ngomong Lagi Nah Kalau Dibahas Satu Per Satu Ini Luar Biasa Membosankan Jadi Saya Memilih Bagian Yang Penting Untuk Dibahas Dan Kita Sampai Sekarang Pada Ulan Selewat Sekarang Kita Membahas Tentang Mengutukan Hari Kelahiran Jadi Ini Kan Ayub Yang Ngomong Dia Mengutuki Hari Kelahirannya Dan Itu Bisa Pertama Kita Lihat Di Dalam Ayat Yang Pertama Sesudah Itu Ayub Membuka Mulutnya Dan Mengutuki Hari Kelahirannya Betulnya Agar Lebih Bagus Kalau Dia Diam Saja Selama Tujuh Hari Mereka Sama Sama Nggak Ngomong Apa Apa Andai Kata Saja Diam Diam Terus Tapi Kalau Diam Terus Tidak Akan Ada Kitab Ayub Lalu Apa Yang Dimasukkan Dalam Kitab Ya Tapi Ayub Ternyata Membuka Mulutnya Lebih Dulu Dan Dia Mengutuki Hari Kelahirannya Secara Pertama Ternang Kata Mengutuki Dalam Ayat Satu Albert Bans Berbeda Ternyikian Kata Yang Diterjemahkan Mengutuki Disini Berbeda Dengan Kata Yang Digunakan Dalam Pasal 1 11 Dan Pasal 2 9 Itu Dimana Setan Yakin Lakukan Ini Maka Dia Pasti Mengutuk Engkau Ini Adalah Kata Yang Benar Untuk Menunjukkan Mengutuk Jadi Kalau Yang Dalam Pasal 1 11 Dan 2 9 Kata Mengutuk Itu Terjemah Nur Fiatnya Justru Sebetulnya Memberkati Saya Jelaskan Dalam Korba Yang Lalu Tapi Yang Disini Tidak Ini Betul Betul Kata Yang Menunjuk Pada Mengutuk Memang Punya Banyak Arti Tetapi Jelas Betul Betul Bisa Diartikan Mengutuk Sekarang Kita Maksud Dari Yang Kedua Arti Dari Mengutuk Hari Kelahiran Nah Saudara E 1 Ada Nanti Saudara Baca E 3 Dan Terusnya Lalu E 7 Dan Terusnya E 11 Dan Terusnya E 16 Dan Terusnya Terulang Terulang Baca Ini Akan Terasa Bertil Jadi Silahkan Dibaca Sendiri Sekarang Mari kita Lihat E 8 Bagaimana Perbandingan Biarlah Ia Disumpai Oleh Para Pengutuk Hari Saya kira Yang Dibicarakan Hari Kelahirannya Biarlah Ia Hari Kelahirannya Disumpai Oleh Para Pengutuk Hari Oleh Mereka Yang Pandai Membangkitkan Marah Liliyatan Nah Ini Pertama Yang Akan Saya Bahas Adalah Kata Liliyatan Ini Poin A Kata Liliyatan Ini Ditasirkan Secara Beraneka Ragam Dan Saya Kira Kita Tidak Akan Pernah Bisa Mendapatkan Arti Yang Pasti Albert Berkata Biasanya Ini Menunjuk Pada Buaya Atau Monster Laut Yang Sangat Besar Ada Juga Yang Bukan Mengasihkan Buaya Tetapi Taga Ini Pulpit Kementeri Halamannya Ke 54 Adam Cloud Mengatakan Bahwa Kata Liliyatan Berartik Buaya Dan Kata Ini Digunakan Untuk Menunjuk Bahaya Yang Sangat Dekat Atau Menunjuk Kepada Setan Jadi Sangat Sangat Bervariasi Penafsirannya Dan Kita Tidak Bisa Tau Yang Mana Benar Ya Jadi Saya Cuma Berikan Aja Macem-macem Penafsiran Yang Saya Bisa Dapatkan Karena Pemutukan Hari Kelahiran Francis Anderson Mengatakan Bikian Hari Itu Atau Pagi Itu Dikutuk Dalam Ayat 4 Dan 5 Malam Itu Dikutuk Dalam Ayat 6 Sampai 10 Kita Tidak Boleh Terlalu Menekankan Ilmu Pengetahuan Dengan Memisahkan Malam Pembuan Dari Hari Kelahiran Malam Dan Hari Atau Pagi Bersama Sama Untuk Periode 24 Untuk Mana Bahasa Ibrani Tidak Mempunyai Kata Khusus Ayub Sedang Berbicara Tentang Permulaan Dari Hidupnya Dalam Istilah Istilah Yang Umum Ya Kira Ini Tidak Terlalu Penting Ya Saya Tentang Penjukan Bobat Kementerian Lagi Semua Yang Dimaksudkan Dengan Kutukan Itu Adalah Bahwa Seseorang Berharap Ia Tidak Pernah Dilahirkan Atau Bisa Tadak Maksudnya Adalah Ia Berharap Untuk Mati Jadi Tidak Pernah Lahir Atau Berharap Untuk Mati Sebetulnya Kalau Berharap Betul Betul Diatikan Berharap Tidak Pernah Lahir Itu Untuk Orang Yang Tidak Percaya Mungkin Bisa Tapi Untuk Orang Percaya Itu Aneh Bagaimanapun Untuk Orang Percaya Apalagi Seperti Ayub Yang Imannya Begitu Hebat Kesalah Begitu Hebat Mulai Dia Lahir Sampai Sekarang Dia Sudah Banyak Mendapatkan Berkat Tuhan Dan Dia Pasti Juga Merasakan Bahwa Hidup Dia Bisa Gunakan Untuk Kemuliaan Tuhan Gunakan Untuk Menolong Orang Dan Sebagainya Karena Dia Memang Orang Yang Fah Jadi Berharap Bahwa Hari Kelahirannya Tidak Pernah Ada Itu Rasanya Mengharapkan Semua Berkatuan Tidak Ada Mengharapkan Kebergunaan Dia Tidak Ada Dan Sebagainya Itu Konama Suata Saya Jauh Jauh Lebih Buruk Dibanding Ayub Saat Jauh Dalam Iman Dalam Kebergunaan Dalam Kesalahan Dalam Apapun Tapi Saya Kalau Suruh Milik Tidak Pernah Lahir Atau Pernah Lahir Kalau Tidak Pernah Lahir Kebergunaan Selama Saya Mulai Jadi Kristen Sampai Sekarang Buang Semua Mau Begitu Rasanya Enggak Kalau Keping Mati Itu Lain Kan Kebergunanya Ada Jadi Kok Saya Lebih Condong Untuk Mengertikan Ini Maksudnya Dia Berharap Untuk Mati Itu Pemikiran Saya Sekarang Kita Masuk Dari Poin Tiga Apa Yang Dilakukan Oleh Ayub Disini Sebetulnya Merupakan Suatu Hal Yang Umum Atau Sering Terjadi Poin Dalam Yeremia Yeremia 15 Etpuru Celaka Aku Ya Ibuku Bahwa Engkau Melahirkan Aku Seorang Yang Jadi Buah Perbantahan Dan Buah Percederaan Bagi Seluruh Negeri Aku Bukan Orang Yang Menghutangkan Ataupun Orang Yang Menghutang Kepada Siapapun Tetapi Mereka Semuanya Mengutuki Aku Ya Dan Dia Dikutuk Dan Bagainya Dia Seribu Perbantahan Jadi Jelas Dia Menerita Dan Dia Berkata Celaka Aku Ya Ibuku Bahwa Engkau Melahirkan Aku Mirip Ya Mengutuki Hari Kelahiran Itu Mirip Selalu Yeremia 20 E14 E18 Terkutuklah Hari Ketika Aku Dilahirkan Biarlah Jangan Diberkati Hari Ketika Ibuku Melahirkan Aku Terkutuklah Orang Yang Membawa Kabar Seorang Anak Laki Laki Yang Dilahirkan Bagimu Yang Membuat Dia Bersuka Cita Dengan Sangat Terjadilah Kepada Hari Itu Seperti Pada Kota Kota Yang Ditunggang Balikan Tuhan Tanpa Belas Kasian Didengarnya Lahirannya Teriakan Pada Waktu Pagi Dan Hirup Piku Pada Waktu Tengah Hari Karena Hari Itu Tidak Memburuk Aku Selagi Dikandungan Sehingga Ibuku Menjadi Kuburanku Dan Ia Mengandung Selamanya Lah Ini Tidak Mungkin Dihatikan Uruvia Masa Dikobur Disini Dan Mengandung Dia Selamanya Tentu Tidak Mungkin Dihatikan Uruvia Mengapa Gerangan Aku Keluar Dari Kandungan Melihat Kecusahaan Dan Kedukaan Sehingga Hari Hariku Habis Berlalu Dalam Malum Jadi Saudara Ini Yerenia Mengutuki Hari Kelahiran Sama Seperti Ayuk Karena Terkata Dari Bulbuk Kementeri Di bawah Gini Banyak Orang Kuno Yang Berpikir Bahwa Hal Yang Terbaik Adalah Tidak Pernah Dilahirkan Dan Hal Terbaik Yang Kedua Terbaik Pertama Itu Tidak Pernah Lahir Terbaik Yang Kedua Jika Seseorang Sudah Dilahirkan Adalah Meninggalkan Dunia Secepat Mungkin Jadi Lahir Segeranya Secepat Mungkin Mati Herodotus Mengatakan Bahwa Pada Saat Orang Anak Dilahirkan Orang Traorli Suatu Suku Dari Terakhian Mempunyai Kebiasaan Dimana Seluruh Keluarga Duduk Mengelilinginya Dan Menangisinya Untuk Kesengsaraan Yang Akan Harus Ditanggung Anak Itu Karena Sekarang Ia sudah Datang Ke Dan Dunia Ini Sedangkan Di sisi Yang Lain Pada Saat Seseorang Mati Mereka Mengubuhnya Sambil Tertawa Dan Bersyukacita Karena Mereka Berkata Bahwa Sekarang Ia telah Bebas Dari Banyak Penderitaan Dan Menikmati Kebahagiaan Yang Lengkap Saya Saya Kok Pengen Datang Di Sungguh Ini Ya Nah Pengen Tetap Tetap Melihat Ya Kemarin 6-14 Kakak Saya Yang Nomor Tiga Dapet Cucu Cucu Pertama Tadi Anak Dia Laki Yang Paling Besar Memang Tinggal Di Vietnam Dan Kemarin Melahirkan Wah Semua Senem Melahirkan Anak Biasanya Orang Senem Ya Tapi Suku Ini Setiap Ada Kelahiran Mereka Mengelilingi Seluruh Seluruh Keluarga Duduk Mengelilingi Dan Menangis Untuk Kesengsaran Yang Akan Harus Ditanggung Anak Itu Karena Sekarang Dia Sudah Datang Dalam Dunia Jadi Ditangis Aduh Kok Lahir Kamu Atau Cucu Kenapa Kok Lahir Dunia Ini Tengsara Jadi Ditangis Nah Terbalikannya Di sisi Yang Lain Pada Saat Seseorang Mati Mereka Menguburnya Sampai Tertawa Dan Berjuga Cita Karena Mereka Berkata Bahwa Sekarang Dia Telah Bebas Dari Banyak Penderitaan Dan Menikmati Kebahagiaan Yang Lengkap Dan Bahkan Kita Sebagai Orang Kristen Kalau Punya Keluarga Dekat Yang Mati Dan Keluarga Itu Pun Kita Yakin Sebagai Orang Kristen Yang Sedati Kita Tidak Lalu Ketawa Ketawa Dia Bebas Dari Penderitaan Kita Tidak Ketawa Bagaimanapun Kematian Itu Merupakan Perbisaan Antara Orang Itu Dengan Kita Dan Itu Tetap Sedikit Banyak Ada Kesetiaan Di Dalamnya Tapi Orang-orang Dari Suku Ini Memang Mereka Kalau Ngubur Orang Mati Ngubur Sampai Tertawa Dan Bersyukacita Karena Mereka Anggap Orang Itu Sudah Bebas Dari Banyak Penderitaan Dan Menikmati Kebahagiaan Yang Lengkap Atau Mereka Yakin Bahwa Yang Mati Itu Mas Sosurga Atau Gimana Atau Mereka Pokoknya Menganggap Kalau Tidak Ada Dalam Dunia Ini Dimanapun Pokoknya Tidak Akan Karena Saya Suku Ini Pun Nama Suku Ini Baru Mendengar Dalam Konteks Ini Gak Pernah Tahu Mestinya Dicari Di Google Barangkali Ya Dapat Dicari Di Google Ada Banda Trahuri Atau Orang Trahuri Atau Cotoh Suku Dari Trah Kian Nanti Dapat Dicari Di Google Ada Banda Kalau Ada Ya Hebat Google Ya Karena Poin Situ Banyak Orang Melakukan Hal Yang Sama Pada Waktu Menderita Kalau Tidak Menderita Kalau Waktu Senang Senang Tentu Tidak Ada Orang Yang Kepeng Mati Ya Pada Saat Dapat Pacar Atau Pada Saat Menikah Pada Saat Dapat Anak Sehat Dan Dapat Pokoknya Semua Menyenangkan Dapat Duit Yang Banyak Dan Banyak Nggak Akan Kepeng Mati Tapi Pada Saat Orang Menderita Apalagi Pentitian Sangat Hebat Maka Banyak Orang Melakukan Hal Yang Sama Misalnya Dengan Berkata Pada Orang Tuhannya Atau Bahkan Kepada Tuhan Kepada Orang Tuhannya Bisa Kepeng Kepeng Minta Dilahirkan Dalam Dunia Ini Sampai Minta Jadi Mungkin Terjadi Protes Kepada Bapak Bapak Ada Atau Protes Kepada Tuhan Aku Nggak Minta Dilahirkan Kok Kenapa Engkau Buat Aku Lahir Di Dunia Ini Atau Kata Kata Lain Lebih Mati Daripada Hidup Seperti Jadi Cara Kita Tadak Beda Saya kira Tadak Kurang Lebih Keinginannya Itu Sama Pada Penderitaan Ayub Yeremia Mengutuki Hari Kelahiran Mungkin Artinya Sama Dengan Yang Sering Kali Kita Ngomong Atau Mungkin Karena Kebudayaan Yang Berbeda Maka Cara Ngomongnya Berbeda Tapi Sebetulnya Intinya Sama Karena Kita Masuk Yang Ke Empat Mengapa Ayub Keputuki Hari Kelahiran Tanya Atau Berharap Untuk Mati Poin A Pada Waktu Dia Menyoroti Hidupnya Pertama Dia Melihat Penderitaan Yang Berat Banyak Dan Berkepanjangan Sedikit Pengamatan Tentang Penderitaannya Ada Dalam A24 Yang Berbunyi Karena Ganti Rotiku Adalah Keluh Kesahku Dari Tadi Kayaknya Dia Tadi Punya Roti Bisa Makan Sekarang Ini Disikirkan Digantikan Dengan Keluh Kesah Seperti Itulah Dan Al-Bah Berkata Beberapa Orang Menganggap Bahwa Mulut Tangan Dan Lidah Ayub Begitu Dirusa oleh Penyakit Sehingga Usaha Untuk Makan Menambah Penderitaannya Dan Memperbaharui Kesedihannya Nah Itu Memungkinkan Karena Saya Ketika Neku Hari Setan Diberikan Ijin Apapun Kecuali Mati Ya Jadi Hanya Membunuh Ayub Tidak Boleh Maka Jadera Bisa Bayangkan Dia Makhluk Yang Luar Biasa Dahat Dan Dia Mati Matian Kepingin Menang Dalam Kayak Adu Dengan Tuhannya Dia Kepingin Ayub Memutuki Dan Pasti Memberikan Penderitaan Yang Paling Hebat Yang Bisa Dia Pikirkan Dan Dia Jauh Lebih Pintar Dari Manusia Sudah Kalau Sudah Melihat Di Google Cari Misalnya Siksaan Siksaan Pada Zaman Kuno Melihat Itu Kadang-kadang Mikir Gendeng Orang-kadang Ini Gila Mikir Memikirkan Penyiksaan Model Seperti Ini Menghukum Mati Bunuh Tidak Tidak Mau Tidak Ada Yang Ditarik Empat Kaki Tangannya Keempat Penjuru Ada Yang Didudukkan Di Ini Sekitiga Yang Agak Lancip Mekankan Begini Kaki Di Bebani Jadi Wah Bukan Begini Kaki Berbentuk Kayak Iramit Wajem Bisa Bayangkan Jadi Duduk Setu Kan Mantep Dukurnya Maaf Ya Ke Akhir Guandoli Rasanya Gimana Dan Banyak 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 Mencari Tidak Sengaja Saya kira Mencarinya Tapi Tidak Melihat Waduh Gila Orang Orang Ini Punya Kreatifitas Yang Luar Biasa Di Dalam Memberikan Rasa Sakit Yang Bukan Main Kepada Orang Yang Mau Dia Bunuh Nah Kalau Orang Saja Bisa Begitu Kreatif Setan Itu Jauh Lebih Pinter Dari Manusia Maka Dalam Menimbulkan Rasa Sakit Dia Memberikan Rasa Sakit Dia Memberikan Penyakit Dia Pasti Sangat Sangat Pinter Sangat Kreatif Jadi Sudah Bukan Cuma Kulit Luar Tak Mau Berubah Baginya Tetapi Mulut Tangan Lidah Dia Rusak Penyakit Nah Tapi Dia Kan Tidak Bisa Makan Dia Tidak Bisa Minum Nah Kalau Lidahnya Misalnya Luka Semua Minum Saja Sudah Perih Tidak Karuan Kalau Gusinya Tidak Karuan Apalagi Ketemualin Mungkin Giginya Tanggal Semua Ya Makan Lelumuhnya Bagaimana Ya Apa Rotinya Dicampur Dengan Air Supaya Nyonya Gampang Diterlet Tapi Sudah Bagaimanapun Tetap Menyakitkan Bukan Main Jadi Usaha Untuk Makan Itu Menambat Penderitaannya Tapi Tidak Bisa Tidak Makan Jadi Sudah Makanya Diberkata Karena Ganti Roti Setiap Makan Itu Sambil Mengeluh Sakitnya Bukan Main Kita Kalau Makan Kita Seneng Ya Terlaki Makanannya Enak Kalau Makanan Mampu Tidak Seneng Tidak Tapi Kalau Makan Enak Bayangkan Makan Durren Ya Saya Tidak Sudara Tidak Duren Tidak Tidak Ini Siapa Bayangkan Makan Durren Nanti Di Tidak Lebih Lebih Tidak 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 Yang Babi Kemudian Istana Banyak Bayang Wah Enak Itu Lebih Lepas Tidak Menghadapi Tidak Waaah Sebuah Terus 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 Sekali Tapi Terus Orang yang sakit giginya, sakit juam, BNKB gitu saja, Lidahnya diambil semua, Bebelnya diambil semua, Sampai itu sehari awal. Bayangkan kasih orang makan apapun, Dia tidak akan merasa enak. Pasti tidak mungkin. Jadi ini siksaan yang luar biasa, Sehingga hal yang biasa menyenangkan, Menjadi tidak menyenangkan. Tidur pun, dia tidak bisa tidur, Tidur itu sendiri menyakitkan, Gelisah dan bagainya, Makan dan tidur itu, Sebenarnya hal-hal yang paling enak. Tapi tetap itu pun menjadi siksaan bagi dia. Gambar yang dua, Dia tidak mempunyai damai. Ayat 26, Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbur. Nah kalau ini saudara saya, Kok yakin bahwa seandainya, Dia menghadapi seluruh bencana dan penderitaannya, Dengan iman dan sikap yang benar-benar sempurna. Ini tidak akan terjadi. Dia mengutuk hari kelahirannya, Itu jelas sudah suatu kesalahan. Nanti dia menganggap Allah tidak adil, Laki-laki itu jelas sudah suatu kesalahan. Jadi tidak adanya damai ini, Karena dia tidak menghadapi dengan hati yang benar. Dan juga mungkin karena dia bingung. Kenapa aku harus mengalami ini? Dia mencari, Mengalami suatu misteri yang tidak dimengerti. Aku ini hidup beriman salih, Nur Tuhan, Menyerangkan Tuhan, Menyerangkan orang. Kenapa aku digirikan? Tapi bertanya, Kenapa? Itu sudah ada kesan imannya goncang. Kalau tidak, Tidak akan tanya, Kenapa? Jadi sudah ada, Dia tidak mempunyai damai. Ini jelas suatu menderita. Apalagi disertai dengan, Menderitaan fisik yang seperti itu. Di dalam pun seperti itu. Dan mungkin sekali, Pada saat seperti ini, Dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saya tidak mengerti. Ya, tapi ini menambah penyiksaan menjadi luar biasa. Karena mau yang ketiga. Ia merata bahwa Allah meninggalkannya, Bahkan memusuhinya. Meninggalkannya sudah cukup hebat ya. Kalau kita merasa ditinggalkan Allah, Itu cukup luar biasa. Tapi ini bahkan memusuhinya. Ini betul-betul sesuatu yang menakutkan luar biasa. Nah, kalau kita tahu-tahu jantung dalam iman, Dan lalu sampai berpikir, Allah bukan cuma meninggalkan aku, Dia sekarang musuhku. Nah, matilah. Kita tahu banyak hal tentang neraka. Dan kita tahu alam pemusuh kita. Atau kita mengira alam pemusuh kita. Berarti kita bakal masuk ke tempat yang mengerikan itu. Ini siksaan yang luar biasa. Tadi mana kita melihat itu? Kita lihat ayat 23. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi. Yang dikepung Allah. Dalam terjemahan kita dikepung Allah. Dalam KJ dan NIV, Diterjemahkan God has in. Allah telah memegari. Kalau pada pasal satu, Setan diberitahu sama Tuhan, Kamu lihat, Tanda kuayuk. Wah, orangnya salet dan baga-baga. Iya, kamu pageri kok. Nah, tapi itu di dalam arti yang berbeda dengan yang dibicarakan di sini. Ini kata-kata pulpit komentri. Bukan dengan cara melindungi. Seperti dalam pasal satu ayat puluh. Tetapi dengan merintangi dan membatasi. Berarti dengan pasal satu ayat puluh. Dan pasal satu ayat puluh. Dan pasal satu ayat puluh. Dan pasal satu ayat puluh. Jadi kalau pasal satu ayat puluh. Kan dipagali. Setan tidak bisa nyeram. Jadi, wah hidupnya penuh dengan berkat. Tapi di sini, dipagali dalam arti dia kayak di penjara. Dia dirintangi, dia dibatasi. Ya. Akhirnya pada saat dia dibatasi dan di penjara. Ia tidak bisa melihat jalan yang harus diambilnya. Ataupun melangkah ke arah manapun. Dengan tubuh yang tersiksa model seperti itu. Berdiri atau jalan pun belum tentu bisa. Mungkin deprok terus atau bagaimana saya tidak mengerti. Duduk pun bisa sakit. Karena pantatnya di duduk itu mungkin penuh dengan luka. Berbalik. Mungkin punggungnya juga penuh dengan luka. Akan sakit juga. Jadi dia betul-betul tidak ada saat dimana dia tidak. Tidak merasakan kesakitan yang luar biasa. Makan. Tidur. Berbaring. Duduk. Semua sakit. Ini. Dan dia merasa dirinya dibatasi di penjara. Ehm. Dibatasi dan di penjara itu memang jelas tidak menyenangkannya. Orang lebih menginginkan kebebasan. Pergi sini bisa. Pergi sana bisa. Nah kalau saudara. Ditaruh dalam satu ruangan. Bahkan kalau. Tidak ada siksaan apa-apa. Tapi dalam ruangan tersendiri. Bahkan saudara dikasih makan cukup. Minum cukup. Tetap itu merupakan satu siksaan. Kalau penjaranya Indonesia ini kondisinya buruk. Tahu. Dari kata-kata orang yang pernah masuk penjara. Tapi kalau membantah cerita-cerita tentang penjara di luar negeri. Banyak kondisi penjara yang wah bagus. Tapi bagaimanapun bagusnya. Mereka tetap tergurung di dalam tempat yang namanya penjara. Dan kalau malam di sel mereka masing-masing. Dan itu. Tidak peduli bagaimanapun sama tidak menyenangkan. Iya. Tidak bisa melihat jalan yang harus diambilnya. Ataupun melangkah ke alam manapun. Tidak bisa kemana-mana. Kalian berkomentar. Dua pagar. Atau pagar kemakmuran. Itu yang dulu. Dan pagar kesengsaraan. Kekmakmuran Ayub adalah dari Allah. Kesengsaraannya bukanlah tanpa Allah. Tangan Allah ada dalam segala sesuatu. Saya kira saudara kata-kata ini pentingnya. Kekmakmuran Ayub adalah dari Allah. Semua saudara kalau mengalami masa senang saudara percaya. Tuhan memberkati. Wah puji Tuhan. Tapi kata-kata selanjutnya. Kesengsaraannya bukanlah tanpa Allah. Ini yang harus kita renungkan, camkan. Dan imani pada saat kita mengalami kesengsaraan. Tangan Allah ada dalam segala sesuatu. Kalau kata-kata ini diartikan betul-betul mutlah. Maka orang ini pasti seorang Calvinis. Karena akhirnya tidak akan pasti seperti itu. Kalau bentana dan tanya kasih. Itu kebanyakan orang bilang seperti itu. Tapi saudara kalau Calvin tidak. Kesengsaraannya bukan tanpa Allah. Tangan Allah ada dalam segala sesuatu. Jadi saudara pada saat kita mengalami kesengsaraan apapun. Selalu ingat. Saudara bukan tanpa Allah. Tantangan Allah ada dalam segala sesuatu. Dia bisa mencegah kesengsaraan itu. Kalau dia mau. Kalau dia buka. Sampai dia menggap sayur. Dia ada dalam kesengsaraan itu bukan. Dia pasti punya rencana. Dia pasti punya maksud yang baik. Dia pasti punya tujuan. Selama kita memang adalah anak Tuhan. Sekarang kita masuk dalam hal yang keempat. Setelah lewat masa perkabungan. Selama tujuh hari. Tetap tidak ada tanda-tanda pertolongan Allah. Lagi-lagi kata-kata puluh ke menteri. Jika kita bisa melihat hasil yang membedakan. Dari kesukaan dan kecuali kita. Maka itu bisa ditanggung dengan hati yang tenang. Aku menderita ya. Sampai seminggu atau sampai sebulan. Lalu saya melihat. Oh. Aku menderita. Itu Tuhan punya tujuan ini. Nah. Itu. Akan bisa menanggung kesukaan itu dengan senang. Misalnya. Kota kita kalau gampang bumi. Misalnya. Ya. Atau kalau banjir. Kalau saya gampang bumi ya. Banjir. Banjir satu meter atau satu meter setengah seluruh kota. Wah. Kita. Bingung aja. Apa Tuhan kasih banjir kayak gini. Mau apa tuh. Tapi kita sudah mau diapakan banjir satu meter setengah. Terpaksa mengungsi. Nah. Kita pindah. Buh ke Malang. Gak tau kemana. Lalu tau tau. Surabaya yang kita tinggalkan itu karena gampang bumi. Sekala delapan meneblar. Gitu ya. Maka. Hancur. Berantakan. Tidak karu-karuan. Jauh lebih parah dari banjir itu. Dan seandainya tidak ada banjir dan kita tetap di Surabaya. Sangat besar kemungkinannya kita mati atau keluarga kita mati juga. Nah. Kalau terjadi seperti itu. Kita bisa. Aduh. Puji Tuhan dikasih banjir. Kepada banjir aku di sana dan aku kena gempa. Jadi kalau. Kita bisa melihat. Hata yang membedakan dari kesukaan Tuhan kita. Maka itu bisa ditangguh dengan hati yang tenang. Kita bisa bersyukur. Tetapi mungkin. Seperti dalam kasus Ayu. Seringkali tidak mungkin untuk melihat kemana kesukaan-kesukaan itu Membawa kita. Tidak ada pelangi di awan. Pasti ada tujuan dalam misteri. Sekalipun kita tidak bisa melihatnya. Allah melatih kita dalam iman. Menggunakan ketidakjelasan. Jadi kalau semua dana tidak tahu dan bego. Kenapa harus melihat tentang ini. Maka kata-kata ini ya. Allah melatih kita dalam iman. Menggunakan ketidakjelasan. Sementara itu. Dia tidak meninggalkan kita. Tidak ada. Ini setiap yang harus dicampang. Ya. Jadi dua kalimat ini penting ya. Kalau kita menderita dan kita tidak tahu ini. Kenapa maunya toh. Maka alam-alam kita dalam iman. Menggunakan ketidakjelasan. Dia memang menghendaki kita. Berjalan dengan iman. Bukan dengan penglihatan kan. Walk by faith. Not by sight. Terjalanlah atau hiduplah. Dengan iman. Bukan dengan penglihatan. Kita tidak lihat apapun yang bagus. Imannya harus tetap percaya. Allah akan memberikan yang baik. Nah. Sementara kita semua sedang tidak jelas. Mengerita dalam ketidakjelasan. Karena alam-alam kita. Sementara itu dia tidak meninggalkan kita. Ya. Ini harus dipercayai. Tidak peduli saudara. Merasa bagaimana. Kalian saudara. Adalah luar biasa sering. Boleh dikatakan hampir selalu. Atau pada umumnya. Pada saat saya menderita luar biasa. Nah dia berdoa rasanya kayak. Mendal. Ya. Doanya rasanya tidak mencapai Tuhan. Dengan firman. Merasa tidak dapat apa-apa. Penghiburan apapun. Tidak dapat. Berdoa. Tidak ada jawaban apa-apa. Semua tidak ada. Maka kita menyimpulkan Tuhan. Dimana ya. Makanya ada kata-kata. Where's God. Where that hurts. Dimana ke Allah. Pada waktu. Tuh. Kita merasa sakit. Tuh ya. Dimana dia. Itu pertanyaan yang langsung ditanyakan orang. Pada waktu ada penderitaan. Lalu kita berdoa. Tidak ada jawaban. Kita baca firman. Tidak merasa ada apa-apa. Mendengar khutbah. Tidak merasa apa-apa. Kita merasa. Mengira. Tuhan meninggalkan kita. Jadi kata-kata ini. Sementara itu. Tidak meninggalkan kita. Ini penting kita imani. Karena kalau pada saat sudah menderita. Lalu kita merasa. Mengira. Pertaya. Alhamdulillah kita. Tidak menjelaskan. Jalan kita mungkin tersembunyi. Atau tak terlihat. Tetapi diketahui oleh Allah. Kita baru masuk dalam tahun baru ini. 15. Hari ini hari ke-15. Masih tersisa 350. Hari. Dan kita. Kenapa. Apa. Yang akan terjadi depan kita ini. Apa kita sehat tetap. Terus. Dalam keuangan bagus. Pekerjaan bagus. Keluarga bagus. Atau. Kita bakal jatuh sakit. Atau bakal mati. Atau pekerjaan bakal berantahan. Keuangan bakal berantahan. Kesehatan berantahan. Dan semacamnya. Kita tidak tahu. Jalan kita mungkin tersembunyi. Atau tak terlihat. Tidak ada. Jangankan satu hari ke depan. Satu jam ke depan. Kita tidak tahu. Tapi. Itu diketahui oleh Allah. Ia bisa memimpin kita dengan aman. melalui jalan-jalan. Melalui jalan-jalan tergelap. Jadi saudara. Kalau saudara. Dalam tahun yang baru ini. Apa. Atau tahun-tahun yang akan datangnya lagi. Mengalami jalan yang gelap. Tanjur takut. Maka selalu pikirkan saudara. Dia melihat. Biarpun kita tidak melihat. Dia melihat. Dia juga bisa memimpin kita dengan aman. Melalui jalan-jalan tergelap. Kalau kita bisa percaya hal ini. Maka penderitaan. Dan. Semua ketidakjelasan itu. Bukan masalah. Yang sukar adalah beriman. Pada saat seperti ini. Sekarang. Kita lanjutkan dengan poin yang kelima. Ia tidak mendapatkan jawaban. Mengapa? Mengalami semua penderitaan itu. Perhatikan jalan-jalan. Bahwa dalam pasal tiga ini saja. Ayo itu berulang-ulang bertanya. Menggunakan kata mengapa. Itu muncul dalam ayat belas. Dua belas A. Dua belas B. Enam belas. Dan dua puluh. Lima kali di dalam satu pasal. Dan saya kira bukan sesuatu yang aneh saudara ya. Dan bukan sesuatu yang jarang. Tidak. Hampir selalu. Orang kami bandana yang besar. Selalu bertanya. Why? Bisa bertanya pada orang. Bisa bertanya pada Allah. Mengapa Tuhan? Dulu pernah punya jemaat. Ada orang dokter. orang dokter. Dan anaknya ikut gredita saya. Dia punya empat anaknya. Yang ikut gredita saya itu anak pertama. Dan rajin. Itu waktu pertama-tama masih membuka MRI. jadi masih kebaktian di Delta Plaza dan dia rajin datang, ngatet dan sebagainya, kebaktian datang PA datang masih berusia sekitar tidak ingat persis sekitar segitulah tonton pada seluruh pahit orang tuanya masuk ke dalam kamarnya dia ditemukan gantung diri dan saya sendiri wakil sekali bagaimana anak ini bunuh diri dan bunuh dirinya aneh sebenarnya cuma ranjang susun ya dan bukan pakai tali pakai spray dibuletkan beletkan atau bagaimana ke bagian atas dari ranjang dan kaki dia itu cuma sekian dari lantai lalu di komputer dia diketemukan banyak terita-terita data-data tentang orang bunuh diri sehingga diduga kenapa dia ini nyoba-nyoba lalu kejirat sungguhan tanpa senaja tapi tetap tapi tetap tidak tahu saya ingat pada waktu saya bersama dengan bapaknya lalu seseorang tanya datang temannya bapaknya saya tidak kenal dia bilang cuma satu kalimat dan kalimat itu bagus segera jangan bertanya bertanya mengapa ngalami bentana seperti itu jangan bertanya mengapa segera malami kebap bumi rumah selera rata dengan tanah atau angin putih beliung seluruh rumah habis atau mobil sederah dicuri orang atau apa saja atau orang yang sudah cintai atau mati seperti kasus ini mati ketak penyakit mati ketabrak mati apa saja pokoknya mati jangan bertanya why terutama itu tidak akan mendapatkan jawaban sangat jenang untuk mendapatkan jawaban kedua makin meniksa baik klik mengatakan kata-kata yang sangat bagus makin dengan tekun atau sungguh-sungguh ia mencari suatu mendelasan itu hal itu makin dengan cemas ia menyadari akan misteri yang menyelimutinya pada waktu mencari mengapa ia segera kehilangan jalan kata-kata tidak bagus dalam bahasa indonesianya saya ajak saudara melihat bahasa inggrisnya yang malah-mala seeking the why he soon had lost the way Yesus kan bilang I am the way ya jadi kehilangan jalan ini mungkin menunjuk kehilangan Yesusnya jadi kalau kita mencari mengapa mengapa Tuhan mengapa mengapa dia segera kehilangan jalan kehilangan Yesusnya karena itu biarpun kodaan untuk bertanya why itu begitu kuat sebaiknya jangan tanya jangan jangan ada gunanya paling bagus itu tidak ada gunanya bisa lebih buruk dari itu membuat kita lebih menerita membuat kita lebih bingung makin mikir makin bingung makin tidak baru-baruan itu mengalami apapun yang menyakitkan tidak usah tanya mengapa tidak saudara segera kehilangan jalan atau the way mungkin nanti pada Yesusnya sekarang pada WNB pada waktu dia menyoroti kematian pertama dia beranggapan bahwa dalam kematian ada ketenangan itu ayat 13 dan 17 sebentar kita akan baca yang pada saat itu tidak dia miliki ayat 26 kita baca ayat 13 17 dan 26 jika tidak kalau dia tidak lahir berarti kalau dia mati jika tidak aku sekarang berbaring dan tenang berbaring dan mati tenang aku tertidur dan mendapat istirahat ayat 17 disanalah orang fasid berhenti menimbulkan huru hara disanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat ayat 26 aku tidak mendapat ketenangan dan ketentangan aku tidak mendapat istirahat tapi kegencara yang timbul ini dalam hidupnya tapi 13 dan 17 ini kalau mati dia menganggap dia akan mendapatkan hal itu sebenarnya kata-kata ayum di dalam ayat 17 A yang mengatakan disanalah orang fasid berhenti menimbulkan huru hara ini ditaksirkan secara berbeda-beda pertama poin A ada yang menganggap bahwa maksudnya adalah mereka berhenti atau tidak lagi bisa menimbulkan problem bagi orang lain ya kalau mati orang fasid ini juga tidak bisa mengacau orang lain tidak bisa menimbulkan problem bagi orang lain karena poin B kebanyakan beranggapan bahwa maksudnya adalah mereka sendiri yang bebas dari problem penafsiran kedua ini rasanya lebih sesuai dengan konteks yaitu ayat 17 yang seluruhnya mempersoalkan enaknya orang yang sudah mati nah kalau arti pertama orang yang ditinggal yang masih hidup ini yang enak tapi konteksnya mempersoalkan orang yang sudah mati itu yang enak nah kalau memang ini penafsiran kedua ini yang dimaksudkan oleh Ayub maka jelas bahwa dia mempunyai pandangan yang salah karena jelas bahwa bagi orang fasid saya katakan orang fasid kematian tidak berarti kebebasan dari problem makanya bolak-bolak saya katakan jangan jangan bunuh diri kalau saudara orang yang bukan orang percaya begitu bunuh diri dan berhasil saudara memang bebas dari penderitaan apapun yang saudara ingin buah ya tapi saudara langsung jatuh dalam penderitaan yang jutaan kali lebih hebat yaitu neraka kalau saudara orang keten bunuh diri saya kok yakin Tuhan akan gagalkan tidak tahu bagaimana jaraknya nah tapi kok bisa Ayu punya pengertiannya seperti ini jangan lupa saudara Ayu hidup pada zaman dimana kita sama sekali belum ada jadi memang tidak bisa dipastikan kapan dia hidup tapi kalau sampai zamannya Musa kok tidak masuk akal disana baru pertama kali kitab suci nya ditulis kok jadi Ayu hidup pada zaman dimana tidak ada kitab suci lalu dia suruh mengerti kebenaran bagaimana orang pasti masuk mana orang benar masuk mana surga neraka dia suruh ngerti dari mantra jadi bukan hal yang aneh kalau dia punya pandangan yang salah seperti ini kita jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan Ayu kita mempunyai kitab suci kemantuan langka kalau Ayu itu salah dalam pengertian katakanlah sesat bahkan dalam pengertian maka dia tidak terlalu bisa disalahkan karena tidak punya alkitab cerah tapi kalau kita sekarang yang hidup pada zaman dimana alkitab terlengkap kalau kita sampai sesat maka risikonya luar biasa besar dan saudara saudara tidak bisa berkata loh yang salah pendetaku aku setat karena dia sesat lalu ngajarin aku setat goblokmu kenapa diterima kan bisa banding-bandingkan banyak pendeta apalagi zaman internet seperti sekarang ya cari tulisan cari korban banyak banding-bandingkan dan begitu lihat pandangan yang bertentangan dan pandangan pendeta saudara dicek ini argumentasinya apa kalau percaya belak sama pendetanya apalagi pendetanya sudah diserang banyak-banyaknya orang dan diomong sesat wey dibela ini terus mati-matian ini kalau saudara lihat akunnya facebooknya mbm itu wah sekarang sederbiakan mau dituntut padahal saudara pandangan dari pendeta yang kita serang ini saya pikir-pikir betul-betul luar biasa ya sesat itu banyak ada sesat-sesat yang masih masuk akal dan argumentasinya itu cukup bagus hanya bisa dihancurkan oleh orang yang betul-betul menerbi misalnya saksi yufa itu sekalipun sesat tapi wah argumentasinya harus diakui hebat luar biasa hebat kalau enggak orang yang betul belajar buyar tapi punya dia ini saudara bagi saya luar biasa konyol yang Yesus mati dua kali yang mimpi cuma dengan roh kudus yang alasnya muduhi tunggal atau tritunggal korpus deliti bu butuh jemaatnya itu enggak pernah baca kita atau gimana terima mentah-mentahan apapun yang pendeta omong saudara jangan pikir dengan cara itu nanti pada pengadilan akit jangan bisa kandeng hitamkan sang pendeta itu oh pendeta itu pasti salah tapi jemaat yang menerima tetap Tuhan akan bilang kamu punya akitab ada pendeta pendeta lain yang seserah kenapa enggak mau denger kenapa enggak enggak mau sedikitnya mikirkan ini argumentasinya apa dan itu argumentasinya apa kenapa membuta ikut orang yang seserah mestinya begitu jadi zaman enggak ada akitab salah tetap salah tetapi enggak bisa terlalu disalahkan tapi pada waktu sudah ada akitab lengkap apalagi zaman internet seperti sekarang banyak macam khutbah banyak macam alir memang di satu sisi kita membuat orang bingung tapi di sisi lain kita gampang membandingkan cari ajaran ini cari ajaran ini cari ajaran yang lagi ngerti bahasa inggris ketik ajaran aminian dan aminian tisi keluar banyak banyaknya keluar jangan mudah terbandingkan apa kesalahan sisi keluar keluar ketik pasti keluar saya yakin jadi tidak tahu misalnya diketik apa kesalahannya ajaran es bukulan muda soalnya dia langkah ya dia atau yang majar yang bukulan mungkin nama kami bertiga nyerang tidak tahu luar jadi jadi moga-moga ada buah dia yang benar sudah ya waktu ini nerima mentah-mentan omongan satu pendeta itu bodoh yang tidak bakal Tuhan maafkan dan tidak bisa lalu kambing hitam kan cipendeta cipendetanya salah saudaranya juga salah kamu juga salah jadi selalu saudara pada waktu saudara punya pandangan yang berbeda ya saudara terima ajaran dari saya saya dengan laki pendeta lain yang adat B lihat argumentasinya apa dasarnya apa dasar alkitabnya penafsiran yang bagianya banding bandingkan kalau perlu adu pendetanya dapet sana kok ngomong gini sini kok gini tanya pada saya pak yang sana ngomong begini dasarnya begini begini lalu pergi ke pendeta itu pak 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 lihat apa dia jawab apa mana yang lebih masuk akal dan kalau melihat pendeta mana yang benar jangan lihat oh sini ngomongnya halus body language nya itu lemah gemulai ini ini benar ini benar kata-kata ini betul termuntut saudara jadi dia bilang yang ngomong sama MJM itu dari tutor katanya dan wadil language nya sudah kelihatan siapa yang benar jadi standar kebenaran itu jadinya body language dan tutor katanya saya kok kepingin dia merenungkan waktu Yesus ngabrak ngabrik baik Allah itu body language nya bagaimana gitu ya berarti Yesus nya sesat atau gimana waktu Yesus mengatakan celakal celakal mati 23 berapa kali celakal itu orang buta tolo ulas benudak dan sebagainya kira-kira tutur katanya lemah lembut begitu atau gimana jadi Yesus pasti sesat pasti ya kalau menurut ukuran orang yang seperti kebun ini saya pikir Yesus nya mesti sesat Paulus menghardik Petrus di depan umumnya Petrus hadik Simon Magus juga terang-terangan wah binasalah dengan duitmu wih itu kan lebih kasar itu terkatanya wah sesat ini Petrus sesat Paulus sesat Yesus sesat Yohan Sementerian juga sesat Mika dan Elia wah ngejek yang Elia ngejek Nabi Baal yang Elia yang Mika ngejek Raja Ahab ini tutur katanya gak kena sesat KB saya ngomongannya halus itu yang Nabi Baal seserah gak ada damai dia katakan damai itu yang Nabi Baal Nabi asli itu seringkali ngomongannya keras kadang-kadang kasar tapi dia mengucapkan kebenaran yang dijadikan standar itu Alkitab Kebu jangan tutur kata dan body language yang majarin bahamu body language dan tutur kata dijadikan standar dan ini kalau dengar kata-kata saya baru tadi ya saya pasti sesat masih ngomong bahamu barang saya gak peduli kalau saya saudara ya mending orang yang kasar tapi ngomongnya benar yang halus ini banyak yang munafik saya tidak bilang semua orang yang halus itu munafik tapi banyak jadi kalau itu jadikan tanda yang jadikan tanda itu kebu memangnya jadi saudara kembali kepada bagian ini jangan heran kalau Ayub bisa sampai salah karena dia hidup pada zaman kitab suci belum ada Francis A. Anderson mengatakan begini lebih kecil kemungkinannya bahwa ia memaksudkan bahwa sekarang mereka tidak bisa lagi mengganggu orang lain ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa orang jahat hidup dalam keadaan emosi yang terganggu yang secara menyenangkan berakhir untuk mereka dalam kematian kita kita sudah dekat dengan pemikiran baik bahwa menjadi orang baik atau dah pada akhirnya tidak ada bedanya jadi orang jahat pun berakhir secara menyenangkan kalau mereka mati berarti jadi baik atau dahat beriman atau tidak beriman pada akhirnya tidak ada bedanya apakah penderitaan yang membuat ayur lalu berbega demikian itu sangat mungkin kalau sudah menderita luar biasa atau lagi lalu melihat seperti yang masmur asaf masmur pasal 73 dirinya menjaga kesucian mati-matian menderita teruf habis-habisan itu orang fasik justru jaya semua masmur 73 masmur 73 masmur 37 juga boleh boleh balik tapi kalau 37 itu cuma ayat 1 sampai 2 saya kira maka ditunjukkan orang yang saleh justru sengsara dan orang yang jahat fasik justru jaya pada waktu saya mengalami seperti itu lalu mereka ada aku itu beriman sama kristus buat apa aku itu misalnya buat apa ini menderita terus itu yang jahat sekarang hidupnya apa dia apa dia pemberkuasa apa dia jualan narkoba uang naik hanya jagoan lah Ferrari lah apa gak tau sama Tuhan juga bisa mikir begitu ya ngajar mati matian berusaha ngajarkan injil ngajarkan eksposisi mati saya datang 5 10 saya ngajar dongeng konyol gak karu-karuan korpus deliktif ada medan yang gak karu-karuan yang datang ribuan bahkan puluhan ribu lalu kalau hamba Tuhan ini imannya gak terlalu kuat dia akan terpikir apa gunanya aku ngajar mati-matian situ ngajar dongeng dan segala macam dusta tentang pergi ke neraka dan bagainya korpus deliktif dan Yesus mati dua kali dan bagainya itu laris kok memang kita menubuatkan kok gak pernah baca akan datang waktunya orang akan tutup telinganya bagi kebenaran buka bagi dongeng kumpulkan nabi-nabi palsu untuk menyerang yang menyenangkan telinganya kalau orang yang menyenangkan telinga dia dengarkan kalau orang yang menyerangkan telinga dia tidak mau dengarkan kebenaran dia tutup telinga jualanah nubuat itu jelas mengatakan nabi palsu itu akan laris nabi asli itu justru gak laku jadi apakah perlu dirikan heran kalau kita ngajar mati-matian dan ternyata demaatnya sangat sedikit saya enggak pusingkan ada hiburan-hiburan interak kasih dari instagram orang yang bertobat berta tulisan saya dan dia memberitahu lalu yang nanti mau datang dari batam ini juga cerita dia dapat banyak berkat dari ajaran saya dan kepingin bisa punya pengertian terhadap saya dan sebagainya ada hal seperti itu tapi sedikit yang sana puluhan ribu apakah tidak sebaiknya saya ganti siasat oleh sekarang saya banyak dongeng banyak membual yang tidak karu-karuan dan menciptakan ajaran yang makin gila kalau ada orang yang ajar membuat tritunggal membuat duit tunggal saya mungkin ngajarkan lebih baik atau tritunggal atau kuartes kalau tidak salah kira-kira seperti itu ya nah kalau saya ajar gila-gilaan seperti itu mungkin bentar lagi kita bisa beli seluruh kompleks ini jadi satu gereja kuat deh tapi saudara-saudium saya tidak studio punya gereja besar dengan pengajaran modern seperti itu saya bertanggung kepada Tuhan orang seringkali berkata kalau saya nyerah gereja-gereja gede itu saya iri hati sama mereka aduh amit amit iri hati mereka punya uang andai kata mereka punya uang seribu teh lalu gedungnya gedenya satu kilometer persegi susun 20 dan itu semua dikasihkan saya suruh tukar pengetahuan saya dengan pengetahuan dia lalu gereja kasihkan saya duitnya kasihkan saya tidak sudah tidak sudah gede lah saya belajar puluhan tahun setengah mati punya pengetahuan sak gini tukar dengan pengetahuan konyol kepala kepalanya banyak sekali itu itu suruh tukarkan saya bayar apapun bayar itu berarti saya menukarkan surga yang sudah menjadi kepastian bagi saya dengan neraka yang bagi saya menjadi kepastian untuk mereka bila akan tukar saya pending jemaah sedikit saya akan tetap ngajar sebenar mungkin injil pengajaran butuh kelas saya ngajarlah butuh sukar saya ngajar sukar orang mau atau tidak mau itu urusan orangnya dengan Tuhan dan kalau saya ngajar benar saya pikir Tuhan mungkin tidak akan berikan jemaah banyak tetapi tetap akan memberikan orang-orang yang memang senang kebenaran daripada saya punya banyak gambit model seperti itu yang otaknya kayak kebu itu saya tidak kepengen babar belas jemaah model seperti itu kalau saya punya jemaah model begitu yang menilai benar tidaknya dari tutur katanya dan bahasa language nangis saya saudara mungkin itu membuat saya frustrasi dan es nanda kayak pelayanan kalau gunanya melayani kalau saya punya jemaah yang pengertian yang bagus itu sesuatu yang keluar biasa menyenangkan bagi saya saya punya jemaah yang pengertian seperti itu mati ya apakah pada saudara hidup salah dan jalan lalu mengalami penderitaan saya juga mempunyai pemikiran bahwa perimanan salah tidak ada bedanya dengan tidak perimanan pasif jangan sampai punya pemikiran seperti itu tapi ingat itu sangat mudah itu kesalahan ke dalam mana siapapun dari kita begitu mudah untuk jatuh jadi itu yang harus kita waspadai hadisan-hadisan sekarang kita masuk dalam poin yang kedua ia beranggapan bahwa disana dunia orang mati ya disana itu dunia orang mati ada persekutuan dengan raja-raja dan penasihat-penasihat ayat 13-14 kita bacakan ayat 3 ayat 13-14 jikalau tidak ya jikalau dia tidak lahir itu ya aku sekarang berbaring dan tenang aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya tadinya saudara waktu ayat masuk kaya dia orang paling kaya saudara sebagai orang yang paling kaya mungkin sekali dia menikmati hal itu persekutuan dengan pembesar-pembesar orang-orang gede raja-raja dan baginya tapi sebabnya saatnya bang apalagi terkena penyakit yang begitu mengerikan dia kehilangan persekutuan dengan siapapun bahkan keluarga terdekatnya mari kita lihat itu dalam ayat 19-17 nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku dan dia berpikir kalau dia nanti dia akan kembali menikmati persekutuan yang tadi ada sekarang hilang akan kembali lagi dalam kehidupan setelah kematian kalau saya itu seandainya sekarang saya punya persekutuan dengan presiden-presiden gubernur-gubernur masa kehilangan persekutuan itu saya tidak berpikir bahwa pada saat saya mati saya akan kembali persekutuan mereka iya dan mereka kristal malah tamat tidak ketemu kali kelima ayo hanya mengutuki emang dia mengutuki tapi hanya mengutuki hari kelahirannya dan bukan mengutuki alat seperti yang dikendaki atau dinubuatkan diramalkan oleh setan laporan ini dia pasti mengutuk engkau dua kali dia mengutuk tapi dia mengutuki hari kelahirannya bukan alat dia jatuh tapi tidak sampai seperti yang setan inginkan jenis dan falsen berapa mengatakan ayo mengutuki hari lahirnya tetapi bukan alat nya jadi jatuh cuma tidak sedalam yang setan inginkan karena tindakan mengutuki hari kelahiran ini tetap adalah dosa jadi jangan anggap benar dosa ini sudah dari pembukaan kata-kata ayo ayo pasal 3 kita sampai lihat dalam ayat pertama saja kelihatan dia berdosa mengapa sudah mengutuki hari kelahiran kok dia berdosa karena ini adalah pertama YA tindakan yang sia-sia kita mesti melakukan tindakan yang terguna bukan tindakan yang sia-sia pikirkan apa gunanya mengutuki hari kelahiran atau apa gunanya berat untuk mati mau tidak lahir tidak bisa terus sudah lahir mau mati pun kita puji mengajarkan dengan jelas bahwa saat kematian itu ditotapkan oleh Tuhan mari kita baca ayatnya ya makmul 39 dan 56 ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajarku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku sungguh hanya beberapa telempak telempak itu bahasa inggrit tersebut akan hand berlebar tangannya hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa ya setiap manusia hanyalah kesiasian cererah tekanan saya pada bagian yang saya kasih bawah jelas menunjukkan bahwa umur kita ditentukan oleh Tuhan tidak bisa bertambah atau berkurang satu detik pun lalu matius 6 ayat 27 siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu dirunya konteksnya cererah orang itu makanan minuman pakaian jadi pokoknya kebutuhan pokok jangan khawatir nah disini katakan khawatiran tidak berguna kamu khawatir besok ada makan kalau khawatir itu bisa menambahkan sehasta sehasta gini ya biasanya sekitar 45 cm pada jalan hidup kita bisa jelas ini pertanyaan tapi jawabannya pasti tidak bisa dan kalian saudara karena kematian memang ditentukan kita mau kepikiran mati itu gunanya tidak bakal terjadi kalau waktunya belum tiba kita tidak mungkin akan mati tidak peduli betapa hebatnya kita mengharapkan hal itu sebagainya kalau waktunya sudah tiba betapapun saudara tidak kepikiran mati karena dunia ini sedang enak enak saudara tentu mati juga jadi kepikiran mati gunanya apa tidak guna sama sekali saudara poin tidak menunjukkan iman ingat mati itu tidak menunjukkan iman tapi menunjukkan ketidak sabaran dan keputus asaan dua-duanya salah tak sabar salah putus asa salah lagi ini merupakan bahasa yang berapi-api dari seseorang yang merasa bahwa ia tidak bisa menanggung lebih lagi dan tidak diragukan bahwa ini memberikan setan atau iblis pengharapan tentang kemenangan yang dinantikannya atau diharapkannya melihat ayubnya turun begini wah itu dia senang wah ini ngutuk eh tapi dia tidak dia jatuh tapi tidak sampai sedalam yang setan inginkan atau membuatkan putus komentari pada waktu putus asa tentang kehidupan kematian itu manis ya semua sudah kena kanker stadium 4 lalu sewakitnya luar biasa sudah pasti ingin mati tidak mungkin tidak jadi sentar dengan berapa ingin mati supaya bebas dari dosa merupakan tanda kasih karunia jadi jengkel dengan dosanya beri mati supaya cepat bebas dari dosa tidak menyakitkan hidupan lagi itu tanda kasih karunia tapi setariknya ingin mati untuk menghindari kesukaran merupakan tanda kejahatan atau kerusakan ia tidak cocok untuk mati kalau ia begitu tidak mau hidup makin joran tidak ingin hidup makin joran tidak cocok untuk mati berusaha hidup dan berusaha hidup berguna untuk Tuhan nanti kalau saatnya mati memang sudah waktunya kita akan datang tanpa serenah minta ke poin menunjukkan ketidakpercayaan akan kebijaksanaan dari providensia Allah ingin mati menunjukkan ketidakpercayaan akan kebijaksanaan dari pengaturan segala sesuatu oleh Allah Matthew berkata tetapi sekalipun ia tidak meledak kepada celahan langsung dan terpenuhnya beralah tetapi ia melakukan celahan yang rahasia dan tidak langsung pada providensia Allah memang tidak bisa tidak yang mengatur sehingga dia menderita seperti itu kan providensia kalau dia dia lahir dia tetap hidup itu juga diatur oleh providensia dia bisa mencelah hari kelahiran dan bagianya sama dengan mencelah providensia dan sebetulnya mencelah providensia ini tidak terlalu jauh dengan mencelah Allah sendiri tapi tetap beda kalau Allah tetap mengelakai hidup pasti dia mempunyai tujuan yang baik dan tujuan baik itu bisa untuk ayubnya tapi yang pasti untuk kita hanya kita semuanya yang terjadi dan yang terbayuk ini kitab yang luar biasa hebat untuk menghibur kita dan memberikan telat dan kepada kita dalam pemberitaan sebagainya sangat penting jadi kalau Allah tetap mengelakai ayub hidup dia pasti mempunyai tujuan yang baik mengatakan dengan mengatakan dengan mengutuki keberadaan sendiri bagaimanapun ayub sebetulnya terus bertengkar dengan yang berdaulat yang menetapkannya menetapkan keberadaan dia ada memberikan langsung yang menaruh dan unik tentang mengapa orang yang menerita dan ingin mati kok tetap dibiarkan hidup abad pada waktu ditanya mengapa seseorang ditahan dalam kesengsaraan di bumi padahal ia akan senang untuk dibebaskan oleh kematian mungkin hal berikut ini diantara hal lain adalah alasannya rencana Allah dalam kesedihan seperti itu mungkin adalah untuk menunjukkan pada orang jalan betapa tidak tertahankannya rasa sakit di mata yang akan datang dan betapa penting bagi mereka untuk siap menghadapi kematian jika mereka tidak bisa menahan rasa sakit dan kesedihan yang singkat dalam hidup yang singkat ini bagaimana mereka bisa menahan pemberitaan kekal dari orang yang melihat ayuk pemberitaan tidak tahan masih memikir melihat begitu saja tidak tahan itu dibandingkan teraka tidak ada apa-apa saja jika merupakan hal yang sangat diinginkan untuk dibebaskan dari kesedihan dari tubuh disini jika dirasakan bahwa kubur dengan semua hal-hal yang menjijikan di dalamnya merupakan tempat istilah untuk ketenangan betapa pentingnya untuk mendapatkan jalan untuk bisa aman atau jamin dari rasa sakit yang ngekal jadi kalau sakit seperti itu tidak mati orang mungkin akan disadarkan betapa pentingnya untuk bisa mendapatkan jalan untuk aman atau terjamin dari sakit yang kekal sakit yang sekarang bisa parahnya seperti itu yang kekal jauh lebih parah dan waktunya yang jadi masalah kekal tempat pembebatan yang benar dari penderitaan untuk orang berdosa bukanlah kuburan itu adalah belas kasihan yang mengampuni dari Allah dan dalam surga yang murni kemana ia diundang melalui darah dari salib saya selalu ingat kata terakhir dalam penderitaannya yang hebat tempat pembebasan yang benar dari penderitaan untuk orang berdosa bukanlah kuburan jadi mau bunuh diri kami bebas salah jalan jadi tempatnya apa itu adalah belas kasihan yang mengampuni dari Allah dan dalam surga yang murni kemana ia diundang melalui darah dari salib kalau masuk surga nah itu tempat pembebasan memang tapi tidak bisa masuk surga tanpa melalui darah dari salib sudah sudah kasihan percaya pada penebusan kristus pada yang mati salib untuk dosa dosa saudara karena poin di kata-kata yang hanya benar dari kata-kata kepemimpinan ditulunya andai kapan tidak pernah lahir atau lebih baik kata-kata seperti itu saudara hanya benar untuk orang-orang yang ada di neraka atau orang-orang reprobates orang-orang yang ditetapkan untuk binasa nanti yang diberkati begin mereka yang ada di dalam neraka dengan alasan yang baik berharap mereka tidak pernah dilahirkan seperti Judas 26-24 tetapi malasisi ini dari neraka tidak bisa dalam alasan untuk harapan atau keinginan yang begitu sia-sia merupakan ketolongan dan kelemahan Ayub untuk mengutuki harinya hari kelahirannya maksudnya kita lihat di 26-24 ini kata-kata Yesus jelas dicara tentang Judas anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia akan tetap dicara kalau orang yang koleknya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan saudara ini menunjukkan bahwa Allah tidak melakukan semua yang baik untuk semua orang untuk orang yang ada probit orang yang tidak percaya sampai mati seperti Judas adalah lebih baik bagi dia sekiranya dia tidak pernah lahir itu ya ya kalau lebih baik bagi dia kenapa Allah tidak berikan yang lebih baik itu Allah berikan yang tidak baik bagi dia dilahirkan memang Allah tidak pernah janji berikan yang baik janji berikan yang baik hanya berlaku untuk orang pilihan atau orang yang percaya rumah 8 ayat 28 hanya berlaku untuk orang percaya atau orang pilihan untuk orang yang pilihan dia pasti berlaku ayat ini lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan Tuhan berikan yang tidak baik bagi dia ayat sendiri mengakui bahwa penderitaannya yang hebat dan banyak itu menyebabkan ia mengeluarkan kata-kata secara tergesa-gesa ayat nama tiga maka beratnya akan melebih pasir di laut oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku memang ya dalam penderitaan kita sering kali ngomong yang ngawur kan ini biasa karena saking menderitanya lalu otaknya menjadi tidak berpikir dengan baik lalu akhirnya ngomong ngawur untuk hari lahiran ini sedang ngawur karena saudara hati-hati dengan kata-kata apalagi tindakan juga keputusan pada waktu sedang menderita perhatikan ini ya pertama hati-hati dengan kata-kata kedua hati-hati dengan tindakan ketika hati-hati dengan keputusan pada waktu sedang menderita keputusannya bisa macam-macam kalau sedang menderita apalagi sedang depresi dan bagainya yang terbaik itu adalah tidak mengambil keputusan tunggu otaknya waras dulu daripada mengutuskan dengan otak yang sedang depresi tindakan sebetulnya sama sedapat mungkin kecuali terpaksa lebih baik tidak mengambil tindakan kata-kata hati-hati jadi saudara dalam penderitaan jat gampang jatuh dalam dosa baik kata-kata tindakan keputusan yang salah diambil ngawur saja pada waktu kita menderita sekarang yang tujuh jangan cembarangan dalam menghakimi ayub atau orang lain yang jatuh pada waktu malah yang hebat saudara mengatakan ayub itu bodoh tolong gitu saja jatuh kalau dia jatuhnya balurung ke tiga pertama semua harta habis anak habis dia mentor kedua karena penyakit dia masih mentor istrinya maki-maki masih mentor tapi setelah beberapa waktu ada teman-temannya dan mereka tujuh hari melewati gak ada perubahan apa-apa ini masuk ronda ke tiga baru dia jatuh kalau kita gak sampai setengah ronda mungkin sudah ablas orang kalau melihat tinju itu gampang oh gitu goblok mantep goblok mantep coba naik oleh ngomong 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 ngeliat ngapapun dari orang main badminton ngomong goblok semese goblok main dewe posis sandra dan lalu saudara saya penonton berasanya gampang tapi kita mengalami kita jauh lebih buruk dari orang yang kita kritik berbahan berkata sebentar sebelum kita menyalahkannya secara terlalu keras kita harus membayangkan untuk menempatkan diri kita di dalam keadaannya dan bertanya apa yang akan sudah dilakukan oleh kesalahan kita di bawah pencobaan yang menimpanya keandainya kita di tempatnya ayo kita akan berbuat apa menurut saya untuk itu ada musuh mungkin ya jadi kita menyalahkan menyalahkan jadi ini berbicara fakta ayatnya salah tapi menyalahkan dia secara terlalu keras itu tidak bisa diizinkan dia mengalami penderitaan yang saya sudah pernah katakan mungkin dalam sepanjang Alkitab tidak ada tandingannya kecuali penderitaan Yesus tapi kecuali itu saya kira tidak ada yang menanding penderitaan yang dia alami kalau saudara melihat siapapun orang lain malah penderitaan dan orang itu jatuh jangan terlalu cepat menghakimi belum tentu saudara jadi dalam posisi dia tidak jatuh secara lebih parah harus hati-hati ya terlalu orang yang penderita sekarang poin ke-8 beberapa komentar sehubungan dengan pengutukan hari kelahiran poin A agama yang benar mengajar kita khususnya agama Kristen bahwa tidak ada hari-hari yang hitam yang digerimkan kepada kita dari dia yang menyebabkan matahari yang bersinar pada orang jahat dan orang baik hanya perbuatan jahat yang membuat hari-hari jahat ini kalau katanya benar tidak ada hari-hari yang hitam yang digerimkan kepada kita dari dia lihat-lihat hitam ini sudut pandangnya siapa kalau dari sudut pandang kita bisa dari sudut pandang Tuhan cuma-cuma tidak bisa saya percaya bahwa Roma 8.28 yang berkata Allah berkejaran segal suatu menjadang kebaikan dalam kata-kata segal suatu itu dosa tercakup itu dulu waktu saya membahas Roma 8.28 ada penaksir yang pro kontra pasti menolak kalau dosa tercakup kalau dosa tidak tercakup kalau Roma 8.28 tidak mutlak ya kita bisa mutlak justru kalau segala suatu ini mutlak mencakup dosa jatuh dalam dosa pun Allah lakukan nanti untuk kebaikan kita nah berarti oh ini gitu dosa yang banyak dia pasti lakukan untuk kebaikan kita tidak bisa kita tetap harus berusaha untuk tidak berdosa tapi kalau jatuh tetap itu pasti berguna untuk kebaikan kita kira-kira apa sebenarnya kebaikan dari dosa kalau harus nebak satu saja setidaknya kalau kita bolak-balik jatuh dalam dosa apalagi dosanya hebat dan berulang-ulang setidaknya itu memberikan kita kelendahan hati tidak menjadikan kita orang yang sok suci model orang-orang farisi akhli taurat atau yang mengajarkan korpul delikti kita tidak menjadi orang seperti itu lihat ajarannya dia lihat ajaran akhli orang-orang farisi ada sikap yang dalam bahasa ini sebut holier than thou attitude sikap lebih kudus dari engkau itu tidak ada yang lebih buruk atau lebih benci oleh Tuhan dalam perjanjian baru kalau perjanjian lama yang paling Tuhan benci penyembahan beralah perjanjian baru adalah self-righteousness merasa di sini benar ya merasa di sini lebih suci dari orang lain lebih baik dari orang lain saudara roma 8 ayat 28 itu mengajarkan segala sesuatu menurut saya yang mesti dianggap sebagai mutlak dosa tersehuk dan salah satunya saya katakan dosa 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 saudara ada pengalaman diri saya tidak tahu apa kelemahan saudara tapi saudara-saudara saya pasti aklaman diri dosa dimana saya terus bola balik jatuh dan saya tertutup-tutup berusaha atau buang bukannya tidak berusaha tertutup-betul berusaha buang tidak bisa buang jatuh lagi jatuh lagi jatuh lagi maka seharusnya itu membuat saudara sadar aku ini bukan apa-apa aku orang yang sangat berdosa kalau tidak ada kristus menembus aku masuk neraka itu bukan kemungkinan besar masuk neraka itu mutlak pasti seribu persen karena dosa tercakup dalam segala sesuatu dari rumah 828 maka saya meragukan kutipan ini supaya benar kutipan ini karena kita masuk poin B kehidupan itu sendiri sebetulnya adalah berkat hidup itu berkat dan demikian juga adanya ibu yang tetapi dalam pendudukannya begitu hebat pandangan ayub menjadi begitu gelapnya sehingga apa yang merupakan berkat Tuhan seakan-akan menjadi satu kutub baginya dan dia berharap semua itu tidak ada Bobet komentri mengutip kata-kata Agustinus yang mengatakan bahwa semua ini ibu yang menyusul dan sebagainya merupakan bukti hikmat dan kasih Tuhan bahwa sesuatu merendahkan hal itu menunjukkan bahwa ia tidak berpikir atau bahkan menunjukkan kebetatannya menurut saya kata-kata Agustinus ini sekalipun benar tapi terlalu keras untuk diterapkan kepada ayub ya tadi kita katakan dia salah-salah tapi jangan menghakim dia terlalu keras kalau dikatakan benjat itu saya kok yakin Agustinus tidak ada sekalipun dia juga orang hebat tapi dibandingkan dengan ayub dia tidak terpapanya karena poin sih bandingkan dengan pengguna 9 atau 4 anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati saya ingat ini konteksnya Yahudi atau ya pokoknya zaman dulu orang-orang di daerah sana kalau kita anjing ini wah sangat menyenangkan disini ada lagi orang-orang yang hobi anjing tentang ayat ini public commenter mengatakan Mbak Dipastina anjing adalah binatang yang hina menjijikan makanya dimakai anjing itu wah itu makian yang luar biasa tidak enak kalau disini setelahnya dimakai asyuk aku kayak anjing anjing itu bagus mestinya kita tidak enak kalau kita bercinta anjing tapi disana anjing binatang yang hina menjijikan sebaliknya singa dianggap berbinatang yang paling mulia yang merupakan simbol dari kekuatan dan kebesaran jadi pengkota 94 yang mengatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati itu artinya adalah orang yang paling rendah paling kotor dan hina tetapi masih hidup masih lebih baik daripada orang yang hebat singa tapi mati tidak mati saat rendah-rendahnya saudara dan saat buruk-buruknya saat miskin-miskinnya saat goblok-gobloknya saya lebih baik yang seperti itu tetapi hidup daripada yang jenius yang kuat yang cantik yang ganteng tapi mati tapi perlu juga diketahui bahwa kita pengkota sendiri juga memiliki ayat-ayat yang sejalan dengan kata-kata ayu misalnya jadi tidak semua seperti pengkota 94 ini ada dua ayat yang sejalan dengan kata-kata ayu pengkota 4 ayu oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup ini sejalan dengan kata ayu kebalian kayaknya kontradiksi dengan yang tadi 9 ayat 4 ya sekarang kita lihat pengkota 71 nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran lah bagaimana kita pengkota ini kok bisa punya tiga ayat dimana yang dua menentang yang satu mungkin yang satu merupakan peninjauan dari sudut pandang Allah sedangkan yang satunya yang dua ini dari sudut pandang manusia itu sendiri saudara ayat dalam Alkitab seringkali kalau kita tidak bisa membedakan sudut pandang itu maka terjadi kontradiksi seperti yang baru kita bahas pada minggu paham Allah menyesal Allah tidak menyesal dan saya pikir orang Armenian seringkali tidak bisa melihat perbedaan sudut pandang manusia dan Allah karena itu akhirnya menimbulkan tafsiran yang tidak galu-galuan karena poin yang kesembilan Matthew Yanni membandingkan hari kelahiran secara dasmani dan secara rohani hendaklah kita memperhatikannya bagi kehormatan dari kehidupan rohani di atas kehidupan alamnya bahwa sekalipun banyak orang telah mengutuki hari kelahiran pertama mereka tidak pernah ada siapapun yang mengutuki hari dari kelahiran baru mereka atau berharap bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kasih karunia dan roh kasih karunia diberikan kepada mereka jadi memang ya ada orang yang bilang kalau orang cuma lahir satu kali dia akan mati dua kali tapi kalau dia lahir dua kali dia mati cuma satu kali kalau kita lahir satu kali tok berarti kelahiran jasman ini tok kita tidak pernah malami kelahiran baru berarti kita tidak mungkin orang kita kita mati dua kali mati mati pertama masuk ke bang kuning mati kedua masuk neraka tapi kalau lahir dua kali ada kelahiran jasmani ada kelahiran baru membuat menjadi orang kita cuma mati satu kali mati jasmani tok mati yang kedua neraka tidak akan menimpa kita jadi ada dua kelahiran kelahiran jasmani semua manusia hidup mengalami kelahiran rohani atau kelahiran kembali itu tidak semua orang hanya yang Kristen yang pilihan yang mengalami itu jadi jadilah kalau kelahiran jasmani bisa sekali kita memutuki kelahiran baru atau kelahiran rohani hanya orang Kristen yang senting yang mengutukinya dan saya percaya orang Kristen tidak bisa senting tidak akan ada orang mengutuki hari kelahiran barunya hari dimana roh Tuhan menghidupkan dia sehingga dia mulai punya perubahan pemikiran mulai punya kesenangan dalam injil mau mendengar diberikan terang bisa mengerti lalu diberikan iman lalu percaya lalu percaya hari kelahiran barunya yang memungkinkan dia mau mendengar bisa mengerti lalu diberikan iman semua ini terjadi di belakangan dia di lalu dan lulu kalian tidak ada ini tidak ada kalian semua tidak ada ya dia masuk tidak ada orang yang mengutuki jadi saudara kelahiran rohani juga kehidupan rohani itu ada di atas kelahiran alamiah atau kehidupan alamiah selalu saudara tekankan ini saudara baik untuk hidup saudara sendiri maupun hidup dari orang yang saudara didik apakah itu anak apakah itu murid atau siapapun kelahiran jasmani dan kehidupan jasmani itu disekunderkan dibandingkan dengan kelahiran rohani dan kehidupan rohani untuk hidup sendiri apakah itu memang mementingkan yang rohani daripada jasmani dan apakah itu mendidik orang lain apakah itu mementingkan rohani lebih daripada jasmani oke sampai disini ambasan hari ini kita lanjutkan pada kali yang akan datang bapak di surga terima kasih bahwa engkau sudah memberikan firman kepada kami terima kasih juga memberikan kitab ini di dalam firmanmu karena memberikan penghiburan memberikan kekuatan memberikan banyak petunjuk pada saat kami mengulai penteritaan bahkan ayub yang begitu hebat tetap jatuh biarpun tidak jatuh sedalam yang setan inginkan kan Tuhan ajar kami untuk tidak memandang rendah orang yang jatuh pada saat menderita apakah itu orang itu orang lain atau orang itu adalah diri kami sendiri semua bisa jatuh tapi biarlah kami berjuang kebangkit dan jatuh jangan kami seperti ayub melakukan hal yang sia-sia mengutuk hari kelahiran memeninkan kematian dan ampuni kami kalau kami pernah atau sering melakukan hal itu tolong dalam penderitanya bagaimanapun kami tetap percaya bahwa hidup adalah berkat dan gelap bagaimanapun engkau mengetahui jalannya dan engkau tetap bersama dengan kami bagaimanapun kami merasa engkau meninggalkan kami buat kami tetap percaya bahwa engkau tetap bersama kami terima kasih Bapak dalam nama Jisga berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati